Al-Fatihah Al-Fatihah Berda'wah di jalan Allah SWT Mengajak manusia untuk berada di atas ilmu Ma'rifatullah wa ma'rifatun Nabi Ma'rifatun Islam biladillah Kemudian yang keempat Al-Fatihah Bersadar Di atas gangguan-gangguan Yang didapatkan di dalam Mendakwakan Ilmu tersebut Di sini beliau mengisyaratkan bahwa Poin yang keempat Adalah poin yang harus Diamalkan pula oleh seorang Muslim Setelah mereka Berusaha untuk memelangi Hawa nafsunya Untuk mempelajari ilmu Mengamalkan Berda'wah Maka Di saat mereka terjun Dalam medan da'wah Da'wah itu ilallah Subhanahu wa ta'ala Adalah merupakan Sunnatullah Bahwa mereka akan Mendapatkan berbagai Cobaan-cobaan Dan rintangan Maka beliau Jadikan poin yang keempat Adalah merupakan Poin yang hubungannya Dengan pengaruh Dari da'wah tersebut Dia itu bersabar Di atas gangguan-gangguan Cobaan Berintangan Dan tidak memperdulikannya Sebab ini merupakan Salah satu sifat Men sifat Tidwa isatil mansura Kama kala nabiya Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dalam hadis yang Mutawatir La tazalu ta'ifatun Min ummati Zahirina alal haq La yadurruhum Man khadalahum Wala man khalafahum Hatta yaiti amrullah Akan terus menerus La tazalu Menunjukkan ikhtimrar Di kalangan umatku ini Ada segolongan Yang mereka Berada di atas kebenaran Mereka nampak Di atas kebenaran La yadurruhum Tidaklah memudaratkan mereka Men khalafahum Yang menyelisih mereka Dan yang menghinakan mereka Yang menentang dakwah mereka Yang mencaci dakwah mereka Tidak memudaratkan mereka Disebabkan karena Mereka bersabar Di atas da'wah tersebut Di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Wanduhaytutu'umarun Naam Yang dimaksud dengan sabar Adalah menahan diri Untuk tetap Berada di atas kekuatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahab suha'an ma'fiyatillah Dan bersabar Dari Kemaksiatan Untuk meninggalkan kemasiatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahab suha'an Ittasakhuti Min ak'darillah Dan dia menahan diri Dari Perasaan murka Mencaci mati Tidak senang Dari takdir-takdir Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapkan Ya disini beliau Memberikan ta'rif Definisi sabar Dengan tiga Macam pembagiannya Ya dari definisi ini Kita mau tahu bahwa Sabar Terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama Alat ta'ah Yang kedua Anil ma'fiyat Yang ketiga Anil tasakhut Ya Min ak'darillah Wa'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sabar Sabar Jalankan kepaatan Terus Inilah yang dimaksud Dengan sabda Nabi Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Meninggalkan kemak Meninggalkan kemaksiatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Pasrah terhadap takdir Reza terhadap apa yang telah menjadi Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap dirinya Maka dia menahan dirinya dari Perasaan murka Perasaan jengkel Ya Dan perasaan bosan Di atas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan ketika dia mendapatkan cobaan Karena itu merupakan takdir Allah Di saat dia berda'wah Maka cobaan-cobaan itu akan menerpa Para jai Maka jangan dia murka Atau dia merasa Ya aniyat al-zajjar Merasa jengkel Dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Walmalal Jangan pula sampai dia merasa bosan Seperti ini terus yang kita hadapi Kok kita berda'wah Kok perasaannya tidak pernah senang Ya Kok demikian terus Sada'an kami Dapat cobaan Merintangan Pukulan Ejekan Ya Pemboikotan dari yang lain Hajar Hajar Na'am Sendiru Dan dia tetap Terus menerus dalam keadaan rajin Dalam berda'wah Kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun dia Dizanggu Walaupun dia Dicelah Walaupun dia Diboykot Ditinggalkan Dibengki Dan lain sebagainya Maka bersabar Dalam berda'wah Dizalat Allah Subhanahu wa ta'ala Butuh kesabaran Karena gangguan Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan Itu merupakan Tabiat pada seorang manusia Mereka suka mengganggu Ya Dan itu sunnatullah Akan ada musuh-musuh Allah Musuh-musuh da'wah Akan muncul kerikil-kerikil Yang tajam dan yang tidak tajam Akan ada itu Menerba di dalam da'wah Ya Maka orang yang belajar Beramal Berda'wah Jangan kemudian dia berpikiran bahwa dia akan senang nantinya Tapi dia akan hidup tenang terus Ya Tenang terus Tidak demikian Nah Tapi keadaan mereka Mereka penuh dengan berbagai macam rintangan Asyadul bala al-anbiya summal amsal Sumbal amsal Cobaan yang berat Terasakan oleh para nabi Kemudian yang semisalnya Kemudian yang semisalnya Nah Lantung dari Tinggian Iman yang dimilikinya Semakin tinggi keimanan Maka akan semakin berat pula cobaan yang Allah SWT berikan Seperti dimiringkan itu Terima kasih itu dimiringkan Enam Illa man hadallah Secuali siapa yang diberikan hidayah oleh Allah SWT Allah SWT berfirman kepada nabinya Sallallahu alaihi wa sallam Dan sungguh telah didustakan para rasul Dari sebelummu Sesabaru Alamakuzimu Maka mereka bersabar Dengan apa yang mereka telah didustakan Rasul saja Yang datang dari Allah SWT Mereka mendapatkan rahi dari Allah Didustakan Apalagi selain rasul Alamakuzimu Mereka bersabar Wa'udu Dan terus-menerus mereka akan diganggu Dikerja Ya Hatta atahum nasruna Sampai datangnya pertolongan Kami Pertolongan Allah SWT Kepada mereka Kepada siapa yang diberikan pertolongan Allah itu Bagi mereka-mereka yang bersabar Karena ini ada hubungannya Ketika Allah menyebutkan Mereka bersabar Dengan apa yang telah Mereka didustakan Ketika mereka membawa ayat-ayat Allah Peringatan dari Allah SWT Dan mereka diganggu Tetap saja mereka bersabar Hatta atahum nasruna Sampai datangnya pertolongan Maka pertolongan Allah SWT Itu akan datang bersama dengan kesabaran Tanpa kesabaran Tidak akan datang pertolongan Allah SWT Semakin kuat cobaan yang diberikan pada mereka Maka akan semakin dekat pertolongan itu Dan bukanlah yang dimaksud pertolongan itu khusus Bukanlah yang dimaksud dengan pertolongan itu adalah Seseorang ditolong dalam kehidupannya Bukan itu Ya Yang dimaksud dengan kesuksesan da'wah Pertolongan dari Allah SWT Lalu kemudian dia melihat Hasil dari da'wahnya Kota hak kokon telah Tercapai Bukan itu Walaupun itu termasuk diantaranya ya Termasuk salah satunya Nah Rasulullah SAW yang telah melihat hasil da'wah Dengan persebarnya Islam di berbagai negara Dimenangkannya Kota Mekah Ketika Rasulullah SAW masih hidup Tambah dengan para sobat yang terus menerus melihat kemenangan itu Tapi Kalau kadang Ya Di antara mereka-mereka yang berda'wah Ada yang tidak sempat melihat kemenangan itu di hadapan mata mereka Mereka meninggal dalam keadaan Mereka mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian Walaupun itu diantaranya Nah Berda'wah Berda'wah melihat hasil da'wah Nah Dan termasuk diantara da'wah Dan keberhasilan da'wah Adalah da'wah Beliau melihat hasil da'wah Kalangan umatnya Yang dahulu Mereka Ubadul wasan Ubadul kubur Mengagungkan Para dukun Para normal Maka mereka Dengan da'wah beliau Pertolongan Allah SWT Maka satu demi satu Mendapatkan hidayah Dan menjadi ahlu tawheed Sehingga dikenal Kerajaan tersebut Sebagai kerajaan tawheed Nah Al-Mablakatul Arabiyatul Saudiyat Sampai sekarang Masih terasa da'wah dari Syekh Muhammad Nadir Wahab Khaimahullah Demikian pula da'wah yang diamban oleh Syekh Di tengah-tengah Masyarakat yang Syekh Sufi Ubadul kubur Para penyembah kuburan Di Soedah itu Di daerah Kotanya Bagian kota dari Jamaj Ada kuburan namanya Qabrul Hadi Kuburannya Mili'al Hadi Itu Ya Haulah mereka orang-orang Sufi ya Dan juga dari kalangan Syekh Tidak berhenti Terus mendatangi kuburan itu Minta apa yang mereka inginkan Kubah-kubah yang besar Di dekat pasar Soedah Dan mungkin kalau Permisalannya di Indonesia Ampelnya Surabaya Naaf Berbondong-bondong Masyarakat Di tengah Masyarakat Syia Dan masyarakat Sufi ya Asyaf berda'wah Adda'wah ila sunnah Alalman hajif salafi Yang pertama Diajari anak-anak Ya Kadang orang-orang tua Sulit betul untuk datang Itu mendatang Dikasih uang Bukan sismuk dengan kasih uang Beliau yang berikan uang Dibayar Supaya datang Untuk mendengarkan Subhanallah Sabarnya Syekh Menghadapi anak-anak Di samping itu beliau bertani Naaf Sampai kemudian Satu persatu datang Naaf Dan hidup bersama dengan Syekh Apa adanya Masjid yang kecil Seperti gubuk Naaf Ya kira-kira Tiga kali tiga lah Seperti itu Kecil masjid Naaf Terbuat dari tanah Seperti itu Da'wah Syekh Satu persatu datang Ya Ternyata bukan dari Yaman Juga dari luar Yaman Dari Mesir Naaf Ya termasuk diantaranya adalah Mustafa Al-Adawi Yang akhirnya diangkat oleh mereka Proyek-Murik Syekh Pengangkat dia jadi tukang masak Pada waktu itu Jadi tukang masak Yang pergi ke sana kemari Beli belanjaan Pulang Masak Yaitu Mustafa Al-Adawi Nah Ya Sampai kemudian suatu hari Ini Syekh sendiri yang cerita Suatu hari Mustafa Al-Adawi Ingin Berhenti dari Status Sebagai tukang masak Ya tentu Beliau belajar juga Tapi ketika beliau Tidak berhenti Protes Orang-orang Aden Tidak boleh Masakannya enak Masakannya enak Akhirnya Tetap Diangkat jadi Direktur Sang masak Nah Ya Terus Seperti itu Bertambah Satu demi satu Masya Allah Kalau kita melihat Keadaan Da'wah beliau sekarang Dan tidaklah Satu orang pun Yang ada Di ujung zaman Di ujung barat Dan di ujung timurnya Melainkan mereka Mengenal Da'wah Syekh Muqbil Rasimahullah Ya Itu kumuran hadih Yang dahulu Berbondong-bondong Seperti keadaan Ambil Surabaya Sekarang Tinggal Kakek-kakek Yang tinggal Menunggu ajal Iya Betul Karena sendiri Sempat melihat Situ Yang ada Tinggal orang-orang tua Yang tetap menjaga Ada kisah Dan yang dahulu Anak-anak muda Tidak ada Sama sekali Orang tua Yang tinggal Menunggu ajal Ada yang baca Quran Ada yang keliling Yang disitar umuran Nah Masa da'wah tuhum Hancur da'wah mereka Nah Ada satu orang Yang dahulu Seorang insyi Tahun yang mencaci Masih Syekh Mukbir Rahimahullah Dan diulamakan Dikiaikan Oleh mereka Nah Didamad itu Ya Sampai Syekh Mukbir Dalam membantah Dalam kitabnya Riyadul Jannah Itu sempat Menyebut Menyebut Nama orang ini Lupa dia Namanya siapa Disebut Oleh Syekh Mukbir Namanya Termasuk Yang merusak da'wah Yang Menjagal da'wah Orang ini Terakhir Kita melihat Sampai kita naik mobil Lewat Ada salah seorang Ikhwan Itu yang disebut Syekh itu Nah Duduk di depan Terus Miskin Gak ada yang datengi Ya Kayak Ngemis Nah Duduk di depan Gitu Gak ada temennya Dijauhi Nah Akhzahullah Allah Hinaikan dia Kelihatan da'wah Kenampak dari Asar tersebut Dirasakan oleh Syekh Mukbir Rahimahullah Yang dahulu Beliau berda'wah Hanya sekitar Yaman Selatan Waktu itu kan Terpisah Yaman Selatan Dan Yaman Utara Syekh Mukbir Itu kalau masuk Yaman Yaman Selatan Beliau berda'wah Yaman Utara Itu kalau masuk Ke Yaman Selatan Seperti masuk Ke negara lain Karena memang kan Lain negara Harus pakai paspor Harus pakai visa Masuk ke Yaman Selatan pada waktu itu Yaman Selatan Azen Haduramaut Ya Dan yang lainnya Waktu itu Pemerintahannya Pemerintah Komunis Suyu'iyah Nah La ilah Wal hayatu maddah Datang mereka Jika ada yang namanya Tuhan Hidup ini adalah materi Nah Agama kita adalah Musyawa Persamaan Sama rasa Sama rasa Itu agama mereka Orang ngaji Orang sholat Harus sembunyi-sembunyi Harus sembunyi-sembunyi Nampak Penggal lehernya Kalau diketahui Ada yang sholat Penggal lehernya Ya Mereka Di bawah Nah Hanya saja Da'wah sufiyah Gak tau kenapa Dipelihara oleh mereka Da'wah sufiyah Dipelihara oleh mereka Tetap aja Ditarim itu Kadangnya seperti itu Nah Sama mungkin Mirip Dengan agama komunis Nah Akhirnya Syekh Mugbill rahimahullah Sering beliau mengatakan Sering beliau mengucapkan Di minbarnya Insyaallah Kita akan masuk ke Aden Tanpa paspor Dan tanpa sisa Ini didengarkan oleh orang Sampai ke Yaman Selatan Orang-orang Yaman Selatan Menunggu-nunggu Kapan syekh datang Dan ini adalah Umniah dari syekh Yang ini Keinginan besar dari syekh Insyaallah Kita akan masuk Padahal pada waktu itu Betul-betul Seperti negara lain Tidak ada orang menyangka Bahwa akan terjadi persatuan Insyaallah Kita akan datang ke sana Dan kita akan berdakwah Ya Yang dari Yaman Selatan Menunggu Kapan syekh akan datang Denganakan berkata Ternyata Sahalah Allah Terjadi peperangan Yaman Selatan Yaman Utara Maka Allah S.W.T Menghinakan Komunis Kemudian mereka Para pemimpin Ada yang terbunuh Ada yang kembali Ke Negara Komunis Maka Alhamdulillah Dipersatukan kembali Antara Yaman Utara Dan Yaman Selatan Nah Di bawah Pemimpinan Presiden Al-Abdullah Saleh Setelah itu Masyaallah Para wanita Karena saking semangat Sekian lama mereka Tidak merasakan Islam Begitu Syekh Bukbil Datang Kesara Berbondong-bondong Berjubu-jubu orang Yang mendengarkan Nasihat dari beliau Yang dahulunya Para wanita Seperti barat Keadaan mereka Sekarang Alhamdulillah Wanita pada Persijab Ya Dan mereka Apabila keluar rumah Mereka Memakai Kurda Memakai cadar Nah Itu keadaannya Alhamdulillah Bahkan disana Ada satu kampung Di daerah Yasik Kampung Anaknya Cucunya Bapaknya Kakaknya Semua salah sih Salah sih semuanya Kadang kalau mereka Taklin Datang ke Damraj Berbondong-bondong Bermobil-mobil Datang Masyaallah Ya Subhanallah Itu asar da'wah Di saat Syekh Mubil Rahimahullah Nasih Hidup Diterasakan Nah Terkadang Demikian Dilihat Ada asar da'wah Balin Nasru Yakunu Walau Ba'da Mauti Kata beliau Akan tetapi Pertolongan itu pun Terkadang Datang Walaupun Setelah Meninggalnya Dia Setelah Meninggalnya Dia tidak Sempat Melihat Selama Dia hidup Mungkin Dikejar-kejar Selama Dia hidup Mungkin Dia mendapatkan Cobaan Rintangan Karena Dahsyatnya Dan kekuatan Ahlul bid'ah Pada waktu itu Ya Yaitu dengan apa? Dia mendapatkan Pertolongan Allah Menjadikan Di dalam Hati-hati Makhluk Menerima Lima Da'a ilaih Apa yang Dia dakwakan Wa'akhzan Dan makhluk itu Akan Mengambilnya Dan berpegang Teguh Dengannya Karena sesungguhnya Ini Dianggap Atau Termasuk Pertolongan Allah Terhadap Da'i tersebut Walaupun Dia telah Meninggal Sabiran Alama Ya'taridu Da'wata Bersabar Terhadap Segala Yang Dia hadapi Di dalam Da'wahnya Sabiran Alama Ya'tariduhu Hua Minal Aza Dia bersabar Dengan Segala Yang Dia hadapi Dari Berbagai Rintangan Rintangan Dan Gangguan Wahahumur Rasul Salawat Allah Wasalamu Alaihim Inilah Para Rasul Kutusan Kutusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Dicanggu Dicoba Dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Berbagai Macam Gangguan Dan Rintangan Baik Dengan Perkataan Dan Perbuatan Dengan Perkataan Mereka Dicacimaki Dikatakan Orang Gila Tukang Sihir Mendatangkan Suatu Yang Aneh Dan Dengan Perbuatan Mereka Melempar Mereka Berusaha Melukai Nabi Mereka Kala Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersirman Kazalika Ma Atal Lathina Min Qablihim Min Min Rasulin Illa Kalu Sahirun Au Majnun Demikianlah Tidak Alah Datang Orang Orang Dari Sebelum Mereka Dari Rasul Melainkan Mereka Selalu Saja Mengatakan Tukang Sihir Ataukah Gila Wa Kala Azza Wajal Dan Bersirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Kazalika Ja'alna Likulli Nabi Adwan Min Al Mujrimin Dan Demikianlah Kami Telah Menjadikan Bagi Setiap Nabi Adam Musuh Dari Kalangan Para Mujrim Orang Yang Menyimpang Dari Dalam Allah Sahana Wa Ta'ala Walakin Alat Da'yati Ayyukadila Zalika Bissabar Akan Tetapi Wajiblah Atas Seorang Da'i Untuk Menghadapi Semua Itu Dengan Kesabaran Wajiblah 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 Perhatikanlah Kepada Firman Allah Di saat Allah Menyatakan Kepada Rasulnya Sallallahu Wajiblah Wajiblah Sesungguhnya Kami Telah Menurunkan Kepadamu Al-Quran Secara Berangsur Kami Turunkan Kepadamu Tentunya Ketika Allah Menyebutkan Firman Ini Yang Ditunggu Apa Adalah Firman Allah Kami Telah Menurunkan Kepadamu Al-Quran Dengan Berangsur Maka Bersyukurlah Dengan Kenikmatan Yang Allah Berikan Padamu Mestinya Itu Kan Sebab Al-Quran Diturunkan Merupakan Kenikmatan Bagi Hamba Hamba Mestinya Itu Kata Kata Yang Ditunggu Akan Tetapi Apa Kata Allah Setelah Menyebutkan Ayat Ini Allah Mengatakan Fasbir Fasbir Lihukmi Rabbik Bukan Bersyukur Tapi Bersabar Terhadap Hukum Rabbimu Sabar Ini Isara Dari Allah S.W.T Bahwa Dengan Turun Al-Quran Ini Cobaan Buat Rasulullah S.W.T Dia akan Menyampaikan Kepada Umat Maka Beliau Akan Mendapatkan Rintangan Cobaan Maka Bersabar Dengan Hukum Rabbimu Subhanallah Ya Isara Kata Waraka Binnaufal Tamannya Khadijah Bintu Khuailid Ketika Rasulullah S.W.T Menyampaikan Apa yang Beliau Alami Kata Waraka Ini adalah Namus Malaikat Yang pernah Datang Pada Musa Ya Kalau Sekiranya Aku Mendapati Hari-hari Kamu Bisa Kau Mendapatkan Cobaan Saya Akan Memberikan Pertolongan Padamu Kata Rasulullah Apakah Aku Akan Dikeluarkan Dari Kampungku Kata Waraka Binnaufal Tidaklah Seorang Pun Yang Membawa Seperti Apa Yang Kamu Bawa Melainkan Dia Akan Dimusuhi Melainkan Dia Akan Dimusuhi Ini Merupakan Sunnah Di Dalam Berda'wah Maka Mesti Dia Akan Mendapatkan Apa Yang Akan Didapatkannya Dari Apa Yang Membutuhkan Kepada Kesabaran Wanzur Ilah Hal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Lihatlah Pula Kepada Keadaan Nabi 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 Terdahulu Yang Diceritakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Hina Barabahu Kaumuh Ketika Dipukul Oleh Kaumnya Fa'adun Nauhu Menjadikan Beliau Berdarah Wahua Yang Sahud Dana'an Wajhi Sambil Beliau Menghilangkan Darah Itu Dari Wajahnya Bekas Lemparan Lemparan Dari Kaumnya Dan Dia Mengatakan Allahum Naksir Likawmi Fa'indahum La Ya'alamun Ya Allah Ampuni Kaumku Karena Mereka Adalah Orang-orang Yang Zahil Fa'alad Da'iyati Ayyakuna Sabiran Muhtasiba Maka Hendaklah Para Da'i Dia menjadi Orang-orang Bersabar Dan Mengharapkan Pahala Dan Kedudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Da'wah Adalah Ibadah Maka Di dalam Beribadah Tersebut Kita harus Bersabar Diatasnya Sampai Datang Naksud Allah S.A.W.T. Wasabru Salah Satu Aksan Dan Bersabar Itu Ada Tiga Macam Sabrun Al-Fa'atillah Yang Pertama Dalam Bersabar Diatas Kepaatan Pada Allah Yang Kedua Sabrun An-Maharin Allah Bersabar Untuk Menjauhkan Diri Dari Perkara-perkara Yang Diharamkan Allah Yang Ketiga Sabrun Ala Akhdarillah Bersabar Diatas Takdir Takdir Allah Al-Lati Yujriha Yang Telah Allah Tetapkan Apakah Takdir Allah Itu Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Sanggup Ponyat Dengan Perbuatan Hamba Ya Seperti Terbakarnya Rumah Ataukah Kebanjirankah Atau Yang Lain-lainnya Takdir Allah Dia Bersabar Dan Ada Kemungkinan Pula Ketetapan Allah Itu Dengan Apa Yang Telah Allah S.W.T. Tandirkan Melalui Tangan-tangan Sebagian Hamba Minal Iza'i Wala'i Tidak Berupa Gangguan Gangguan Permusuhan Permusuhan Sikap Melampaui Batas Dan Perbuatan Balim Kepada Para Da'i Ilallah S.W.T. Maka Ini Dibutuhkan Kita Untuk Bersabar Diatas Mempelajari Ilmu Nasih Wa'alal Amal Dihi Wa'adda'wah Ilah Hadar Ilm Kemudian Kita Bersabar Diatas Apa-apa Yang Telah Menjadi Keputusan Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu'alam Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.